Putra kedua dari pasangan Revendi berusia 35 tahun dan istrinya Suhaini berusia 28 tahun sebelumnya sempat mendapatkan perawatan secara intensif di rumah sakit otorita Batam setelah dilahirkan di Puskesmas Balai Karimun. Di mana setelah diperiksa tim medis telah ditemukan terdapat adanya gumpalan cairan yang keluar dari tempurung kepala sang bayi. Oleh karenanya, untuk dapat mengetahui lebih jelas penyakit apa yang diderita oleh sang bayi, maka kedua orang tuanya langsung mendapatkan arahan dan petunjuk dari bidan serta kepala Puskesmas untuk dirujuk rumah sakit RSCK ataupun rumah sakit Sarjito yang berada di Jakarta. Bupati Karimun, Aunur Rafiq di saat setelah menjenguk bayi Rafiadi menjelaskan bahwa Pemkap Karimun beserta masyarakat akan turut membantu pengobatan bayi tersebut yang berasal dari APBD. Di mana bayi tersebut akan secepatnya dibawa ke rumah sakit Hang yang berada di Jakarta untuk dapat ditangani. Setelah kita berkunjung ke keluarga dan juga ada pihak yayasan dari Karuna Abayadana dari umat Buddha ini, mereka juga akan membantu. Makanya kita sepakati bahwa bayi ini akan dibawa ke Jakarta dengan menggunakan pesawat atau kapal. Karena dia mungkin bayi yang baru 40 hari tidak bisa naik pesawat mungkin dengan kapal, dia dapatkan tugas kesehatan dan dokter. Dan untuk tugas mengurus itu adalah dari Pukesmas, dibantu dengan dinas kesehatan. Sementara pengalangan dana dilakukan oleh pak keluarga dan kita semua dan Pempa juga akan membantu. Sementara itu orang tua bayi, Rafiadi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh donatur. Ini anak pertama ya bang? Anak yang kedua. Oh yang kedua. Sejak kapan bang? Waktu lahir, waktu lahir itu yang kelainan ini keluar dulu, keluar dulu sudah sekitar 5 menit baru keluar bayi ini. Akhirnya bayi ini tidak bisa dioperasi, risikonya besar atau dokter itu takutnya meninggal. Dengan banyaknya dukungan dan bantuan dari masyarakat serta pemerintah daerah, diharapkan agar kondisi bayi segera pulih dan membaik. Dimana telah dibantu seluruh kepengurusannya dari bagian Puskesmas dan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun. Tim Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Terima kasih.